Pemko Batam melakukan penyegelan terhadap SPBU Codo di Kecamatan Sagulung, lantaran diduga melakukan kecurangan terhadap terra nozzle atau timbangan pada pompa BBM. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, penyegelan itu dilakukan karena nozzle pada SPBU tersebut tak sesuai prosedur, sehingga merugikan masyarakat yang membeli BBM. SPBU itu diduga sengaja memodifikasi nozzle agar mendapat keuntungan lebih dari penjualan BBM. Harusnya dia tidak lebih daripada 0,5 persen. Ternyata dia sampai ke 1875, sehingga merugikan konsumen. Nah tentu kami sebagai pemerintah, kalau dihitung-hitung berapa kerugian masyarakat itu, dengan dia menggunakan itu, tentu ini sangat disayangkan sekali. Nah maka kami mengambil tindakan kepada mereka untuk memperbaiki dulu nozzle-nya kembali. Dan kami tutup dulu sementara. Kalau tidak ditutup, nanti masyarakat jadi masalah. Dasi masyarakat bayangkan aja kalau dia sampai 0,28 ya? 240 itu hampir 75 juta per bulan. Atas kecurangan itu, SPBU codo resmi ditutup sementara. Hingga pihak SPBU dapat memperbaiki nozzle tersebut dengan melewati pengecekan disperindak batam. Sementara itu, Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina, Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria, membenarkan adanya temuan dari Pemko Batam itu. Ia mengaku belum bisa menentukan langkah selanjutnya. Namun turut mengapresiasi kenarca Pemko Batam yang aktif mengawasi pendistribusian BBM kepada masyarakat. Sanksinya akan dilihat dari sisi tadi temuan dari disperindakobnya itu. Dari SPBU bagaimana klarifikasinya. Lalu dari disperindakobnya akan mengirimkan hasil temuannya. Nah, dari situ akan kita lihat pembinaan apa buat SPBU tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Kairuddin, UTV, mengabarkan.